Ada satu pola yang kami lihat ya, jadi dari tiga survei yang kami lakukan semenjak tahun 2021 hingga terakhir ini, akhir Juni dan awal Juli 2022, itu kita melihat sebuah tren perasaan publik gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata perasaan negatifnya ini secara konsisten, secara konsisten perasaan negatif yang dimiliki oleh publik di Indonesia pada saat ini selalu lebih besar daripada perasaan positif. Jadi tahun 2021 itu misalnya negatifnya itu 50%, positifnya itu 27%, bulan Maret itu negatifnya 40,2%, positifnya 33,7% dan ini data beberapa pekanan yang lalu ini kembali mengalami peningkatan. Jadi perasaan publik seperti khawatir, waspada, sedih, takut, marah itu lebih dominan 44,6% dibandingkan dengan positif 28,3%. Jadi kalau kita bicara sekarang ini, jadi resultannya itu adalah defisif, senantiasa defisif.